Adalah Kenny Bailey, juara dunia sepeda-trail yang mencoba bersepeda meniti tali membentang di antara dua tebing di pegunungan Alpen, Perancis. Tali sepanjang 18 meter terbentang di antara dua tebing curap di ketinggian 2.700 meter dari permukaan laut. Namun upayanya meniti tali berkali-kali gagal. Meski demikian, atlet dari Belgia ini tak menyerah begitu saja. Tanpa menggoe sepeda, Bailey akhirnya menemukan keesimbangan sempurna. Beli sudah bersepeda selama 23 tahun. Namun untuk meniti tali membentang di antara dua tebing curam, ia butuh latihan intensif selama enam bulan. Ini juga ditambah persiapan aksi ekstrim melintasi pegunungan Alpen selama hampir satu tahun. Bagi Bailey, inilah petualangan terbesar selama karirnya bersepeda. Dan video ini adalah aksi Robby Madison, menerjang rawa dan hutan dengan sepeda motornya. Ternyata aksi Robby tak berhenti sampai di sini saja. Stunman asal Australia ini juga mengarungi laut lepas dengan sepeda motornya, seperti layaknya kapal cepat. Robby butuh waktu selama dua tahun untuk mempersiapkan aksinya ini, termasuk memodifikasi sepeda motornya agar dapat melintas di segala medan. Rekaman ini diambil Robby dan krunya di Tahiti dan diunggah di media sosial pada awal Agustus lalu. Hasilnya, dalam tempo hanya satu setengah bulan saja, video Robby sudah ditonton sebanyak hampir 19 juta kali. Terima kasih telah menonton!